Keberuntungan sih bagus, tapi kelemahannya keberuntungan itu belum tentu selalu bisa terjadi dan belum tentu kita bisa ulang secara sadar seperti itu. Terus, apalagi sih ciri-ciri dari orang yang amatir ini. Mereka juga merasa kayak misalnya, benar nggak sih saya daftarnya di saat sekarang? Jangan-jangan saya daftarnya udah telat nih. Harusnya tadinya saya daftarnya duluan. Kalau misalkan saya daftar sekarang, udah banyak orang yang lebih dulu sebelum saya daftar. Jadi saya nggak bisa lagi nih dapet keuntungannya maksimal, kayak gitu kan. Nah, terus apalagi sih yang menjadi ciri-cirinya. Orang-orang yang tipe amatir ini juga merasa bahwasannya posisi saya mendaftar udah benar nggak ya? Harusnya saya daftar duluan sih. Kalau misalkan saya daftarnya sekarang, daftarnya di posisi ini, jangan-jangan saya cuma akan menguntungkan upline saya, gitu kan. Saya hanya menguntungkan leader saya, gitu. Saya merasa saya kayak rugi, gitu kan. Saya merasa rugi karena saya cuma seperti seolah-olah menyumbangkan OGP kepada upline dan saya dirugikan, gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu, gitu ya. Karena semua perhitungannya sudah fair, diatur sama company, gitu kan. Nah, terus tipe amatir juga kadang-kadang melihat seperti ini. Dia pengen satu jalan pintas, gitu, untuk bisa sukses, bisa berhasil, bisa upline itu dengan melalui jalan pintas. Misalnya dia melihat, itu kayaknya di grup sana lebih seru deh, lebih asik, gitu kan. Pindah sponsor, ah gitu. Gimana sih caranya biar bisa pindah sponsor? Nah, kayak gitu. Kayaknya saya mau daftarnya di grup yang sana deh, gitu. Padahal sebenarnya setiap orang itu bisa saja punya jernih sukses yang berbeda-beda, gitu kan. Setiap orang itu bisa saja punya pattern sukses yang berbeda-beda. Belum tentu seperti yang mereka pikirkan, pindah sini, pindah sana, waktunya sekarang atau waktunya dulu, atau misalnya waktunya nanti, gitu kan. Atau misalnya mendaftarnya di upline yang A atau upline yang B, itu sangat mempengaruhi keberhasilannya di dalam bisnis ini, ya kan. Jadi, tipe amatir itu lebih kurang seperti itu, ciri-cirinya. Jadi, mereka bisa saja sih sukses menjalankan bisnis ini, bisa. Tapi bisa membutuhkan waktu yang lebih lama, gitu kan. Karena sering berhenti, gitu. Jadi, kayak berhenti, lihat kanan-kiri. Nah, gampang distract, gitu kan. Kayaknya yang itu bikin gini-gini deh. Aku bikin juga deh, gitu kan. Terus dia lihat lagi tim yang sebelah kanan, kayaknya bikinnya kayak gitu. Dia bikin lagi, gitu. Akhirnya dia jadi nggak bisa fokus dengan tujuannya sendiri karena terlalu banyak distract, gitu. Ya kan? Nah, ada tipe yang ketiga. Tipe ketiga ini adalah tipe orang yang profesional, gitu kan. Jadi, untuk menjadi seorang profesional itu adalah sebuah keputusan, gitu kan. Jadi, sebenarnya tidak melihat apakah baru join, atau pas sudah lebih dulu join, atau mungkin joinnya sudah lima tahun yang lalu, atau mungkin joinnya baru satu bulan yang lalu, atau bahkan mungkin joinnya baru hari ini. Pada saat seseorang itu, pada saat seorang member itu memutuskan, saya pengen menjadi profesional, saya ingin menjalankan bisnis saya dengan profesional, maka actionnya itu akan benar-benar beda, gitu. Dia nggak akan merasa bisnis ini, kalau misalnya yang duluan bergabung, pasti yang lebih berhasil. Atau misalkan kalau misalnya yang, apa namanya, daftarnya di-appline yang A, atau yang B akan lebih berhasil. Tapi, seorang yang memutuskan untuk menjadi profesional, dia akan mempelajari, gitu ya. Dia akan mempelajari sendiri, apa sih sebenarnya bisnis ini, gitu kan. Apa sih produknya, apa kelebihannya. Kemudian, seperti apa sih compensation plan yang ditawarkan. Misalnya, kalau memang mau memutuskan menjadi seorang profesional, gitu. Kalau misalnya yang buat para atlet, gitu kan, mereka itu bisa menjadi seorang profesional itu dengan membutuhkan sekitar 10 ribu jam. Seperti juga pilot, gitu kan. Pasti bapak dan ibu, kakak-kakak semuanya tahu, gitu ya. Mereka membutuhkan 10 ribu jam untuk menjadi seorang ahli, gitu. Nggak selesai dalam waktu satu-dua hari. Tapi asiknya di bisnis ini, sambil kita menjadi seorang profesional, memenuhi 10 ribu jam itu, kita bisa, apa namanya, menikmati jernihnya, gitu kan. Karena, untuk mencapai 10 ribu jam itu dengan kita melakukan pekerjaan 8 jam sehari, itu lebih kurang membutuhkan sekitar 3,5 tahun, gitu. Itu pada saat kita sudah memutuskan, oke, saya pengen melakukan ini dengan profesional. Nah, kalau misalnya tipe peniru dan tipe amatir, yang bahkan mereka belum memutuskan dia mau menjadi seorang profesional, mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, kayak gitu kan. Nah, jadi ini adalah tiga tipe orang di dalam bisnis ini, gitu. Sebelum mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, gitu kan, mereka kita bisa kategorikan ke tiga kategori ini. Nah, iya, ini memang tidak mudah benar, karena kadang-kadang ada banyak alasan orang untuk bergabung di yang living, gitu ya. Ada yang suka karena produknya, kebanyakan pastinya suka produknya. sebagai user, dan kemudian akhirnya semakin lama menjadi loyal customer, karena memang benar-benar sudah menjadikan produk-produk yang living, menjadi kebutuhan, gitu, di dalam keseharian, gitu ya. Dan kemudian karena kita suka sama produknya, pasti otomatis kita akan sharing, gitu. Kita sharing, orang-orang terdekat kita penasaran, gitu kan, apa sih yang kita sharing tersebut. Dan akhirnya kita sudah memiliki banyak orang, banyak member di dalam grupnya kita, gitu. Mungkin kalau misalnya kakak-kakak perhatikan, seorang silver saja pun sudah bisa memiliki ratusan member di grupnya, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan sudah begitu, kan sudah, apa namanya ya, sudah mau nggak mau, gitu, itu kita harus mempunyai pemikiran yang baru, gitu kan. Kalau misalkan tadi saya awalnya memulai karena saya suka produknya. Saya sebagai pengguna, terus saya sharing, karena sharing saya menarik, terus kemudian orang lain tertarik buat bergabung, gitu kan. Akhirnya saya memiliki ratusan member, saya nggak fair kalau misalkan saya tidak menjadi seorang profesional, karena bisa saja satu ataupun dua di antara ratusan member yang ada di dalam grup saya itu, sebenarnya mereka menginginkan untuk menjadi seorang profesional, gitu. Tapi karena mereka belum mendapatkan informasinya atau mungkin edukasinya, jadi mereka tidak sampai ke tahapan itu, gitu kan. Nah, itu bisa membuat hal-hal yang misalnya jadi melirik ke kanan dan ke kiri, kayak gitu. Jadi kalau misalkan sudah menjadi leader, gitu kan, walaupun tadi backgroundnya kita itu sebagai seorang user yang loyal, gitu kan, tapi dengan sudah memiliki member yang banyak, kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana kelangsungannya mereka, gitu, di dalam yang living ini, gitu kan ya. Nah, memang ini tidak mudah, karena kalau mudah sebuah orang pasti bisa. Tapi pada saat kakak-kakak leaders memutuskan menjadi seorang profesional, ya, ada pasti bisa menjadi profesional, gitu kan. Apalagi sudah memiliki pengalaman tentang produk selama ini. Sudah memiliki pengalaman jatuh dan bangun, sudah memiliki pengalaman placing, ya, sudah gitu, memiliki pengalaman macam-macam, sudah belajar dari kesalahan sendiri, bahkan mungkin belajar dari kesalahan yang lain, gitu, ya kan. Nah, apa sih itu core team, gitu kan. Kenapa sih kita ngomongin core team? Kita ngomongin core team, Kenapa kita ngomongin core team? Karena memang pada saat kita sudah mulai memikirkan, ataupun sudah memutuskan, oke, saya mau menjalankan ini dengan profesional, gitu kan. Artinya saya nggak bisa sendirian, kan, teamwork, gitu kan. Saya sebagai, katakanlah, misalnya, contoh nih, saya silver, saya punya member 200 orang, gitu kan. Apakah semuanya 200 orang itu bisa saya jadikan core team? Belum tentu, ya. Kalau misalkan kita lihat di perusahaan pun, satu perusahaan mungkin CEO-nya satu, dan mereka memiliki beberapa orang director. Kemudian ada beberapa orang manager, gitu kan. Nah, sebagiannya lagi ada yang supervisor, ada yang staff. Jadi, kalau bisa kita analogikan core team itu, ya, kira-kira kalau di pemerintahan, gitu ya, kalau ibu dan bapak adalah presidennya, core team itu adalah menteri-menterinya, gitu. Kalau misalkan di perusahaan bapak dan ibu adalah CEO-nya, core team itu head of department-nya, kayak gitu. Jadi, bisa jadi mereka itu bukanlah orang yang berada di first level Anda, bisa jadi mereka itu bukanlah orang yang OGV-nya paling besar, gitu kan. Jadi, bagaimana sih kita mengidentifikasinya? Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, jika Anda memutuskan menjadi seorang profesional, maka Anda juga membutuhkan tim yang profesional. Pastinya begitu ya, karena kalau misalnya kita mau bekerja secara profesional, kita pasti membutuhkan tim yang profesional juga, gitu kan. Core team itu lebih kurang adalah tim inti, gitu. Tim inti yang memiliki spirit dan komitmen untuk mencapai tujuan keberhasilan bersama. Karena kalau misalnya kita memiliki sebuah tim, gitu kan, kita memiliki sebuah tim, kalau kita memiliki tujuannya beda-beda, pastikan kita susah untuk mencapainya, gitu. Tapi kalau misalnya kita memiliki tim yang solid, kita memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang sama bukan berarti benar-benar sama dalam arti sama, gitu ya. Jadi, misalnya ibu dan bapak sekarang silver, tujuannya mau jadi platinum, gitu kan. Ibu dan bapak punya core team yang misalnya masih senior star, gitu. Dan tujuannya menjadi eksekutif, misalnya. Tujuannya sama-sama-sama pengen uprank. Atau misalnya tujuannya sama-sama pengen, apa namanya, membangun komunitas yang positif, kayak gitu. Jadi, memiliki satu tujuan yang sama, memiliki visi dan misi yang sama, gitu kan. Dan juga harus memiliki spirit dan komitmen. Karena kalau misalnya kita punya tim inti itu, misalnya kita tidak solid, ya kan. Jadi, timnya mudah untuk dibubarkan, gitu kan. Tapi kalau misalkan solid, nah itu susah untuk dihancurkan, gitu. Karena solid. Saling ada hubungan, hubungan saling ketergantungan, kayak gitu. Jadi, saling membutuhkan, saling bekerja sama, saling menyemangatin, kayak gitu. Seberapa banyak sih core team yang kita bisa miliki atau yang kita perlu miliki di dalam grup kita? Nah, sebelumnya kita coba identifikasi. Bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi seorang core team? Karena bisnis kita ini adalah bisnis yang banyak melibatkan orang, gitu ya. Dan orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, gitu. Mulai dari, mungkin latar belakangnya adalah pengusaha, latar belakangnya ibu rumah tangga, latar belakangnya mungkin adalah karyawan swasta, atau mungkin karyawan pemerintahan, macem-macem latar belakangnya. Tapi, apa sih yang bisa membuat kita menarik satu benang merah, gitu ya, ada satu persamaan, sehingga kita mudah untuk mencari tim yang memang benar-benar satu frekuensi, gitu, dengan kita, ya. Jadi, kalau misalnya kita pelajari di bisnis ini, gitu, yang terpenting itu adalah kita, apa, karakter seseorang, gitu ya. Karakter seseorang, karena untuk skill sendiri, untuk di industri ini, kita tidak terlalu membutuhkan skill yang luar biasa, canggihnya, gitu ya. Karena sebenarnya skill yang dibutuhkan di bisnis itu, kita suka produknya, kita share tentang pengalaman kita, justru sesuatu hal yang lebih real, gitu. Karena kita memang menceritakan pengalaman kita sendiri, itu akan lebih nyata ya di matanya customer, gitu, kan. Bahkan kita bisa menceritakan journey-nya kita pada saat memulai menjalankan bisnis yang living, gitu, kan. Dalam bentuk testimoni, dalam bentuk cerita, gitu, sharing, gitu ya. Itu sudah cukup sebenarnya skill-nya, gitu. Kita nggak butuh skill yang benar-benar gimana-gimana banget untuk bisa berhasil di bisnis ini, gitu. Jadi, yang paling penting itu kalau menurut saya adalah karakter, gitu ya. Karakter. Bagaimana caranya kita bisa memilih orang-orang yang tepat, gitu, untuk menjadi core team-nya kita, gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki beberapa lag, gitu, ya kan, memiliki beberapa lag. Setidaknya Bapak dan Ibu memiliki empat atau lima lag, mungkin ya. Jadi, pilihlah minimal satu orang dari tiap lag. Minimal satu orang. Kalau misalnya Bapak dan Ibu rank-nya mungkin sudah lebih tinggi, bisa memilih beberapa, gitu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, katakanlah silver untuk qualifying lag-nya butuh dua, gitu. Nah, jadi bisa dilebihin karena pastinya kan selanjutnya setelah silver, pengen dong upgrade ke gold atau mungkin ke platinum, gitu kan. Jadi, sudah mempersiapkan. Jadi, kita bisa memilih minimal satu orang, dua orang dari setiap lag itu yang memang ingin membangun bisnis, gitu. Dan kita lihat karakter seperti apa sih yang kita butuhkan, gitu ya. Yang pastinya yang paling penting itu attitude, gitu ya. Karena bisnis kita ini adalah bisnis yang sangat berkaitan dengan orang, gitu. Jadi, attitude is everything. Nah, terus kita juga melihat orang yang berani, gitu ya. Berani karena namanya kita mau melakukan bisnis, gitu ya. Kita mau mulai menjalankan sesuatu hal yang mungkin tidak biasa kita lakukan. Jadi, dibutuhkan keberanian untuk bisa melakukan hal itu, gitu kan. Apalagi kita tahu tidak ada jaminan, gitu, dalam kita melakukannya, gitu ya. Jadi, memang kita benar-benar melihat orang ini memiliki attitude dan memiliki keberanian juga. Nah, terus yang ketiga itu contactable, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita memiliki tim, kita lihat di VO, kita coba identifikasi. Secara OGV-nya oke, gitu ya. Enroll juga ada, tapi dia dihubungin itu susah banget, gitu. Mungkin karena memang waktunya yang begitu sibuk, gitu ya. Atau mungkin memang dia tidak terbuka untuk dihubungin, kayak gitu ya. Tapi, itu merupakan salah satu, apa namanya ya, salah satu hal yang penting untuk kita memilih seorang core team, gitu. Jadi, kalau misalkan kita mau memilih seseorang, tapi dia susah banget dihubungin, itu akan susah nanti ke depannya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu dia dedicated, gitu. Jadi, kita mencari orang yang memiliki dedikasi, gitu. Mau berkorban juga terhadap, karena kan kita ini namanya kerjasama. Kadang-kadang kita, misalnya katakanlah kita mau bikin satu kelas, gitu ya. Kita mau bikin event, gitu. Nah, yang datang ke kelas tersebut belum tentu semuanya adalah downline-nya kita, gitu. Tapi, bagaimana kita mau, mau juga ikut terlibat, walaupun memang keuntungannya tidak hanya untuk kita sendiri, gitu. Tapi, memang untuk kepentingan team, ataupun untuk kepentingan komunitasnya kita, gitu, kan. Nah, dan yang kelima itu, antusias, gitu. Jadi, kalau misalnya biar gampang diingatnya, itu ABCDE. Oke, dan kita membutuhkan orang yang antusias, gitu. Dengan ada, apa namanya, sharing sesuatu, dia antusias. Dengan adanya produk-produk, dia antusias. Dengan adanya program-program, dia juga antusias, gitu, kan. Karena orang yang antusiasmennya tinggi ini akan memiliki energi yang bisa dia, apa, dia bisa transfer, ya, ke orang-orang lain, gitu. Jadi, orang yang melihat, orang-orang yang antusias akan ikut, ikut merasakan spiritnya, gitu, kan. Jadi, kita bisa coba memilih orang-orang yang memiliki karakter seperti ini, kriteria seperti ini, gitu, kan. Karena skill itu kita bisa latih. Kita bisa memberikan training-training, kita bisa melakukan coaching untuk melatih skill-nya mereka, gitu. Selama mereka memiliki karakter yang bagus, karakter yang baik, mereka pasti bisa. Nah, terus, kemudian kita sudah mendapatkan, nih, orang-orangnya. Karena bisa saja memang, tanpa kita sadarin, dari beberapa kali juga saya mencoba untuk bicara, gitu, ya, ngobrol, sharing-sharing dengan leaders, gitu, kan. Kebanyakan kita melihat seseorang itu atau mengidentifikasi ini kayaknya calon kaki kuat saya itu lebih kepada OGV-nya yang kita lihat, gitu. Kita lebih melihat kepada angkanya. Memang sih, angka itu penting. Kita bisa menganalisa berdasarkan dari angkanya, gitu, ya. Yang ada di dalam VO, kita bisa lihat lag satu. Siapa sih ini penyumbang OGV terbesarnya, gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat lebih jauh lagi, apakah dia ini termasuk orang yang memang bisa saya jadikan 14, gitu, kan. Nanti di slide berikutnya, kita akan coba ngebahas lebih lanjut, gitu, ya, kategori dari member-member yang sudah masuk ke dalam, apa namanya, ke dalam grupnya kita, gitu. Nah, kalau kita sudah menemukan orang-orangnya, bisa jadi mungkin orang ini bukan penyumbang OGV terbesar di dalam lag tersebut, gitu, kan. Bisa saja juga dia ini bukan orang yang kalau kita lihat secara kasat mata, dia bukan orang yang paling pinter, gitu, kan. Atau kita juga bisa melihat orang ini bukanlah orang yang kita lihat punya potensi. Kayaknya dia secara leadership juga kayaknya biasa aja, secara skill juga kayaknya biasa aja, gitu. Tapi kalau misalkan kita lebih merunut kepada si karakternya itu, nah, ini mungkin orang bisa mulai kita masukkan ke dalam radar, gitu, kan. Nah, ini kayaknya bisa, nih. Kita coba, kita coba train, gitu, dia. Nah, terus kalau kita sudah menemukan orang-orangnya, bagaimana caranya kita untuk develop mereka, gitu. Bagaimana caranya kita untuk mengembangkan mereka. Yang pertama tadi kita sudah identifikasi, kita sudah menemukan. Nah, dan Anda adalah pemimpinnya, jadi Anda yang menentukan tim yang Anda inginkan. Artinya, kita melihat, kita sudah identifikasi, oke, saya sudah memilih di dalam satu lag, lag satu saya sudah pilih ada tiga orang. Di lag dua saya lihat ada dua. Di lag tiga saya melihat ada satu. Di lag empat saya melihat ada dua, misalnya kayak gitu, kan. Jadi, memang di sini kita tidak mensyaratkan, misalnya seorang platinum itu harus memiliki empat lag, dan masing-masing lag itu minimal harus silver. Tidak ada persyaratan seperti itu. Tapi pastinya Bapak dan Ibu juga setuju sama saya, kalau misalnya Bapak dan Ibu, misalnya seorang platinum, Bapak dan Ibu memiliki lag-lag yang minimal, ada silver atau ada gold itu, lag itu pasti akan lebih kuat, gitu ya, lebih sustain, gitu. Mereka akan bisa lebih, karena mereka sendiri pun memiliki kebutuhan untuk mempertahankan rank-nya, seperti itu, kan. Jadi, apalagi Bapak dan Ibu yang ada di, sebagai upline-nya itu akan jauh lebih terbantu, gitu. Memang pada saat melakukan development seperti ini, bukan hal yang mudah, gitu, kan ya. Kadang kita merasa, apa namanya, cukup menghabiskan waktu dan energi untuk mengembangkan lag menjadi kuat, dibandingkan dengan kayak misalnya kita mengerjakan sendiri sepertinya lebih cepat, gitu. Ya kan, tapi sebagai seorang leaders, ya kita memang penting untuk melakukan hal ini, gitu. Jadi, pada saat kita sudah mengidentifikasi, misalnya di kaki satu nih, saya punya tiga nih calonnya. Nah, dibandingkan dengan misalnya kita yang berharap kepada satu orang yang berada di lag kita tersebut, kayak misalnya kita itu bergantung kepada dia, gitu, kan. Tapi karena kita sebagai leaders-nya, gitu, kan, alangkah jauh lebih baik kita memiliki nggak cuma satu, tapi mungkin ada dua atau tiga alternatif, sehingga kita tidak dijadikan, kayak apa namanya, ya, tidak dijadikan kayak semacam pilihan, gitu. Mereka jadikan kita itu cuma prioritas keberapa, gitu. Jadi, kayak seolah-olah kita pengen dia menjadi lag kita yang kita develop, gitu. Tapi dianya sebenarnya nggak pengen, gitu, kan, ya. Jadi, kayak bertepuk sebelah tangan, gitu, kan. Pada akhirnya kita mencoba untuk membantu lag tersebut, karena kita juga memiliki kebutuhan, jadi kita kayak, apa namanya, ya, ibaratnya kita bantu, gitu, ya. Kita bantu padahal dianya nggak pengen, gitu. Nah, pada akhirnya nanti di satu titik tertentu bisa terjadi hal-hal yang mungkin kita kurang happy, gitu, endingnya, gitu, kan. Jadi, kalau misalkan kita punya beberapa pilihan, mungkin dua atau tiga, gitu. Jadi, kita yang bisa ngomong, gitu, artinya saya memiliki tiga kandidat, gitu, ya. Jadi, ibaratnya kalau Bapak dan Ibu CEO di satu perusahaan, Bapak dan Ibu butuh managers, Bapak dan Ibu masuk ada tiga nama kandidat, Bapak dan Ibu interview dan memutuskan yang mana yang mau Bapak-Ibu terima, gitu. Jadi, cara kita berpikirnya kita coba rubah, gitu, kan. Bagaimana caranya kita bisa memiliki tiga orang itu? Nah, itu memang pasti akan besar lagi kaitannya dengan seberapa sih jumlah member yang kita miliki, gitu, kan. Dan itu akan erat lagi kaitannya dengan seberapa banyak member baru yang kita bisa enroll, gitu, kan. Tapi, kalau misalnya kita memutuskan, kita pengen menjadi seorang leader yang profesional, profesional, gitu, kan. Kita tidak mau dong dijadikan pilihan, gitu, ya. Karena kan kita bukan multiple choice, gitu, ya. Jadi, biar kita yang memilih dan menentukan, gitu, orang yang tepat untuk menjadi core team kita. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah menemukan orangnya, nih, kita perlu untuk mengadakan meeting organisasi, gitu. Paling nggak sebulan sekali di awal bulan kita melakukan review, gitu, kan, ya. Jadi, apa sih yang sudah kita lakukan di bulan sebelumnya, terus hasilnya seperti apa, gitu, kan. Kita menjelaskan tujuannya, tujuan kita apa, sih, gitu. Ya, kan, pastinya Bapak dan Ibu beserta grup memiliki tujuan masing-masing, gitu, kan. Mungkin nggak semua orang tujuannya duit. Bisa jadi tujuannya mungkin, apa namanya, untuk bisa lebih punya waktu, gitu, kan. Atau misalnya tujuannya itu untuk aktualisasi diri, gitu. Atau misalnya tujuannya untuk bisa punya komunitas, gitu, kan. Atau mungkin tujuannya untuk punya sahabat-sahabat yang lebih banyak, gitu. Jadi, macam-macam tujuannya. Atau juga mungkin tujuannya memang mau jadi pebisnis, bisa jadi tujuannya juga memang untuk mendapatkan penghasilan, gitu, ya. Macam-macam. Apapun itu tujuannya, yang pasti kita satu tim itu, satu grup itu, kita sudah memiliki satu tujuan yang kita memang sama-sama komitmen. Nah, kita perlu untuk mendapatkan komitmen itu, gitu. Jadi, supaya kita bisa jalannya sampai ke tujuan tersebut, gitu, kan. Kalau misalnya kita sudah komitmen dengan tujuan kita bersama, kan kita nggak enak kalau di tengah jalan terus tau-tau kita mundur, karena kan kita paling nggak menghargai. Walaupun misalnya kita ngerasa pengen menyerah di tengah jalan, tapi karena kita udah komit sama temen, gitu, kan. Ada, 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 apa namanya, ada sister line, ada up line, ada down line. Jadi, kita kan ngerasa kayak, iya sih sebenarnya udah pengen nyerah, tapi kan nggak enak, kan. Satu tim kita udah komit, nih. Kita tadi maunya untuk mencapai tujuan ini, nih, gitu. Nah, jadi itu akan sangat lebih seru, gitu, ya, dalam kita menjalankannya, gitu. Dan kita bisa membuat rencana kerja bersama-sama, gitu, kan. Wah, kita bikin apa ya, nah kayak gitu. Muncul lah ide-ide misalnya membuat kelas, atau mungkin mau membuat satu komunitas, atau mungkin membuat satu, apa namanya, training yang seru. Oh, kayaknya kita bikin training ini yuk buat grup kita, gitu. Atau mungkin kita bisa akhirnya menemukan ide, ayo kita bikin konten bareng-bareng, jadi nanti downline kita tinggal share, gitu, kan. Kita bikinin schedule, jadi downline-downline baru, mereka tinggal nge-share tuh, kita siapin konten, kita siapin, apa namanya, kita siapin desain-desainnya, gitu, kan. Atau kita bikin materi training yang kita gantian, nih, jadi pengisi trainingnya di grup, nah kayak gitu. Jadi, kita bisa membuat rencana. Nah, terus kita bisa mengadakan acara ataupun kelas, karena kan memang dengan memiliki sudah banyak member di dalam grup, gitu, kan, pastinya kita next-nya ini mau gimana, gitu, kan. Balik lagi, kita mau melihat, ini kita punya member, ada ratusan orang, bahkan mungkin ada yang sudah memiliki ribuan, gitu, kan, di dalam grupnya. Ini kita mau gimana, nih, apa nih objektifnya, gitu, ya kan. Nah, saya sering menemukan orang-orang ataupun member yang membuat satu event, tapi mereka sendiri tidak terlalu menentukan apa sih objektifnya dari event tersebut, gitu, kan. Jadi, misalnya bikin kelas, gitu, kan. Bagus kelasnya, materinya bagus, gitu. Tapi pada saat kita sharing, gitu ya, pada saat kita ngobrol setelah kelas tersebut selesai, gitu. Bagus ya tadi acaranya, kan, gitu. Terus saya bilang, iya bagus, bagus banget, gitu. Terus saya tanya, tujuannya tercapai nggak? Tujuannya apa ya, gitu. Nah, terus saya nanya balik, kan, loh, kan ibu yang bikin acaranya. Ibu doang yang tahu tujuannya tadi apa. Oh, iya ya, harus ada tujuannya ya. Nah, kayak gitu. Terus saya pikir, oh iya, nggak salah sih kita bikin acara seperti itu, nggak salah. Tapi coba ibu dan bapak bayangkan, seandainya, nih, acara kita yang bagus, yang udah keren banget itu, kita sudah tentukan juga tujuannya dari awal, gitu, kan. Nah, itu akan jauh lebih powerful, gitu, kan. Udah acaranya bagus, tujuannya tercapai. Jadi, kita bersama tim juga akan jauh lebih happy, gitu, kan. Karena nggak cuma acaranya selesai menjadi sebuah tujuan, tapi kita juga mencapai tujuan, gitu. Nah, misalnya, kalau misalnya kita lihat, nih, merencanakan event untuk enrollment. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu tujuannya, oh iya, nih, di grup kita, nih, kayaknya kita bulan ini kita butuh, nih, buat nambahin enroll, gitu. Kita butuh nambahin new member. Oke, kalau gitu kita bikin event, ya. Kita bikin event apa, ya, yang bisa buat dapat enroll? Nah, bisa jadi bapak dan ibu mungkin bikin kelas-kelas yang menarik, bisa jadi bikin kelasnya apa aja, gitu, kan. Tapi, karena memang tujuannya adalah untuk mendapatkan new member, artinya audiens yang diundang itu adalah yang bukan member, gitu, kan. Audiens yang diundang bukan member. Jadi, pada saat mereka ikut acara, acaranya menarik, di antara acara mungkin bapak dan ibu selipkan tentang produk, gitu, kan, dan mungkin beberapa dari mereka tertarik, akhirnya mereka akan bergabung, jadi new member, gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita bisa untuk lakukan pada saat kita memang mau menjadi seorang yang profesional, gitu, kan. Atau misalnya kita punya rencana, oh kita ini kayaknya, ya, dari kita perhatikan di VO, member kita itu yang aktif itu nggak banyak, gitu, kan. Kita punya 100, tapi yang aktif itu misalnya cuma nggak nyampai setengahnya, dan yang IR itu cuma 15 persennya, gitu. Nah, gimana nih kalau misalkan bulan ini, kita kan coba kita gimana caranya, ya, kita bikin kelas apa, ya, biar kita bisa aktifasi member, gitu, kan. Nah, apa yang bapak dan ibu bisa lakukan? Bapak dan ibu bisa lihat, bikin satu kelas, biasanya bikinnya misalnya kelas DIY, gitu, ya. Saya perhatikan leader banyak yang jago-jago banget bikin kelas DIY, saya juga ikut, saya juga tertarik, gitu, kan, pengen coba bikin, nah, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya tujuan kita untuk aktifasi member ataupun untuk retention, gitu, kan, kita bisa bikin DIY kelas, berarti yang kita undang adalah member-member yang memang sudah bergabung, tapi tidak terlalu aktif, gitu, kan. Kita coba lihat apa sih yang, apa namanya, kalau misalkan mereka ini masih member yang baru, berarti kan mungkin ilmu peroilannya masih sebatas PEP atau misalnya oil-oil yang masih basic, gitu, kan. Nah, gimana caranya kita membuat kelas DIY yang menggunakan produk-produk misalnya yang ada di dalam PEP-nya, gitu, sehingga pada saat mereka mulai mencoba, meracik, membuat DIY, kepake oil-nya. Dia suka dengan produk DIY yang dia bikin, dan dia akan bikin lagi, gitu, kan. Akhirnya produknya habis, dia akan beli lagi, gitu, seperti itu cara mereka untuk aktif kembali, gitu, kan. Atau misalnya kalau yang mau dijadikan audiensnya ini adalah member-member sebenarnya yang sudah lama, gitu, kan. Tapi saat ini, kayak misalnya kejadiannya oil-oil yang favorit yang mereka lagi cari itu sudah out of stock, gitu. Jadi, kita bikin apa lagi, ya, gitu. Sementara kayaknya masih banyak nih yang belum aktif, yang belum, ya, atau SO, gitu, kan. Kita mungkin bisa bikin kelas, kita cari alternatif produk yang kita tahu itu produknya masih ada, gitu, dan menarik, gitu, kan. Kita coba ke produk-produk yang lebih, yang stoknya ada, gitu. Jadi, kayak kalau misalnya dulu Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar tentang Red Ocean Strategi, gitu, kan. Sebagai seorang leaders, kalau kita punya core team, kita bisa bikin kayak meeting dadakan. Ini kayaknya barang-barang pada OOS, nih, kita kayaknya bikin apa, nih? Yuk, kita bikin biar member kita punya alternatif, gitu, kan. Apa yang mereka bisa, apa yang mereka bisa jual, gitu, apa yang mereka bisa beli, atau apa yang mereka bisa jual dengan kondisi seperti ini dibandingkan dengan mereka misalnya hanya menunggu produk-produk yang misalnya memang sudah tidak ada, nah, kayak gitu. Atau misalnya kita lihat dengan situasi-situasi sekarang, banyak member kita mungkin sedang work from home, atau misalnya memang lagi banyak di rumah, gitu, kan. Kita coba, oh iya, ini kayaknya mungkin, apa namanya, momen yang pas. Kita coba dari leader-leader kita, builder-builder kita, nih, calon-calon leader masa depan kita ini, coba kita bikinin kelas leadership, gitu, kan. Jadi, mereka juga sedang punya waktu, dan saat-saat ini kita coba kasih mereka untuk pelatihan tentang leadership, gitu. Jadi, banyak ide yang kita bisa kerjakan bersama kalau kita memiliki si core team itu, gitu, kan. Nah, apa lagi yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan mereka? Nah, kita mulai berbagi tugas dan tanggung jawab, gitu. Kalau misalnya seorang core team itu belum tentu harus yang memiliki rank tinggi, gitu, kan. Bisa jadi dia masih senior star, mungkin eksekutif, atau bahkan mungkin masih star, gitu, kan. Kenapa tidak, gitu, kan. Bisa saja, gitu. Jadi, kita mulai berbagi tugas dengan mereka, gitu. Sebagai seorang leader, kadang-kadang kita menjadi, apa ya namanya, ya. Kita kadang-kadang powerful banget, gitu, ya. Kita powerful banget, sehingga buat si member, ataupun buat si builder-builder kita yang baru ini, untuk bisa sampai menjadi seperti kita itu sesuatu hal yang sangat jauh banget, gitu. Jadi, mereka bisa jadi merasa kurang percaya diri, gitu, kan. Jadi, agak ciut nyalinya, gitu. Nah, kita dalam berbagi tugas dan tanggung jawab, kita sudah bisa, apa ya, manage ekspektasi kita bahwasannya memang kalau misalnya kita melibatkan, nih, mereka, nih, orang-orang yang masih ibaratnya kita sedang dalam tahap melatih mereka secara skill-nya, gitu, kan. Kita sudah harus bisa manage ekspektasi kita, acara yang kita mau bikin itu atau kelas-kelas itu nggak akan sesempurna yang kalau misalnya kita sendiri yang melakukannya, gitu, kan. Tapi itu adalah bagian dari kita memberikan mereka ruang, gitu. Jadi, mereka justru butuh ruang itu, gitu, kan. Mereka membutuhkan tempat untuk berlatih, gitu, ya. Kalau misalnya dulu saya pernah ikutan workshop, dia bilang yang dibutuhkan dari seorang trainee itu adalah ruang untuk melakukan kesalahan, gitu. Dan ada orang yang melihat dan akhirnya akan mengajari dia bagaimana caranya dia bisa memperbaiki kesalahannya, gitu, kan, ya. Karena kalau misalnya mereka ikut terlibat, itu akan cepat belajarnya, gitu. Jadi, kita bisa mempersiapkan acara atau mempersiapkan kelas, menentukan tema, nah, seperti itu. Saya yakin pastinya Bapak dan Ibu sudah sering banget melakukan hal seperti ini, gitu, ya. Hanya saja mungkin yang masih sering terjadi, kita melakukannya dengan orang yang mungkin tanpa kita sadari atau kita sadari orangnya yang itu-itu saja, gitu. Jadi, kita perlu melebarkan, kita butuh orang-orang yang baru, gitu, ya. Orang-orang yang mungkin selama ini di luar dari radarnya kita, kita coba masukin, gitu, kan. Karena mungkin dia tidak terlalu terlihat menonjol, karena jarang kelihatan, mungkin secara, apa namanya, secara achievement-nya juga tidak terlalu menonjol, jadi dia tidak terlalu kelihatan, gitu, ya. Jadi, Bapak dan Ibu sebagai leaders-nya nih yang sekarang butuh banget untuk bisa melihat-lihat dan mengidentifikasi, melihat-lihat dan mengidentifikasi, gitu, kan. Karena semakin cepat kita bisa identifikasi, semakin cepat juga kita bisa merasakan progresnya, gitu. Tapi bagaimanapun juga, kita tetap harus memiliki, apa namanya, kayak semacam jatuh tempo, gitu, ya. Jadi, yang sering terjadi juga, kita sudah memutuskan nih, atau kita sudah pengen kerja sama, sama satu atau dua orang, gitu, kan. Tapi akhirnya tidak ada progresnya, orangnya juga maju, enggak, mundur, enggak. Tapi kitanya sendiri pun akhirnya jadi kayak stuck di situ, gitu, kan. Kita kayak nge-push dia juga, kita enggak ngerasa nyaman, gitu, kan. Takut orangnya juga enggak enak, tapi untuk bisa ngelepasin dia dan move on pun, kita udah kayak terlanjur, udah gimana ya, bukan males sih mungkin, ya. Jadi, kayak dibuang sayang, gitu, ya. Apa sih istilahnya, ya. Kayak gitu, jadi kayak ditinggalin juga kayaknya enggak enak, tapi di-push juga kita ngerasa enggak nyaman, gitu, kan. Nah, jadi, tadi kalau misalkan Bapak dan Ibu dengar lagu yang di awal itu, lagunya Beyoncé, Irrepressible, nah coba Ibu dan Bapak bisa dengerin ya. Jadi, artinya gini, pada saat kita sudah komitmen, kita mau menentukan core team, kita sudah pilih orang, ya. Kita sudah jelaskan tujuannya, kita sudah komit, gitu, kan. Terus, kita set satu, apa namanya ya, ada deadline-nya, gitu, di kitanya sebagai leaders-nya, gitu, kan. Karena kita, pimpinannya kita yang harus menentukan, gitu, kan. Apakah dia sudah siap nih saya jadikan core team, gitu. Karena Bapak dan Ibu bisa bayangkan, orang-orang seperti Bapak dan Ibu, orang yang profesional, gitu, kan. Nggak mungkin dong bekerja sama sama orang yang bentar iya, bentar enggak, bentar iya, bentar enggak, gitu, kan. Bapak dan Ibu juga yang memutuskan, kapan saatnya Bapak dan Ibu tinggalin dia, kalau memang dia tidak komit, gitu, sama tujuan kita yang di awal, nah, kayak gitu. Jadi, biasanya sih, misalnya, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya pengalaman, misalnya develop satu orang eksekutif, katakanlah, membutuhkan waktu tiga bulan, empat bulan. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang pegang itu, oke, saya sudah, bila perlu, dari awal kita ngomong, gitu, kan. Kita ngomong ke orangnya, saya akan dampingin kamu, kita akan bareng-bareng selama tiga bulan atau empat bulan, gitu, kan. Nah, tapi kalau misalkan melebihin waktu itu, dia masih yang maju enggak, mundur enggak, maju enggak, mundur enggak, nggak ada progres, gitu, ya. Tapi, kita bisa move on, gitu, loh. Kita coba, kita, berarti kita harus berpindah ke yang lainnya, gitu. Kita harus sudah siap-siap, nih. Mungkin kita sudah planning empat bulan, nih, jadi eksekutif. Tapi di bulan pertama, masih oke. Bulan kedua, dia sudah mulai enggak kontak-kebel, gitu, kan. Bulan ketiga, sudah benar-benar dia sudah menghilang. Nah, jadi daripada kita menunggu, kita sudah harus punya plan B, plan C, ya, bahkan plan B, gitu. Kalau Bapak dan Ibu bisa dengar, nih, apa namanya lagunya Beyonce tadi, ya. Saya puterin bagian yang ini. Ya, jadi artinya kita itu bagus, sih, kalau kita sabar, gitu, kan. Tapi, kita harus juga punya satu deadline, karena kita kan pengen maju juga, kan. Kita nggak pengen stuck, gitu, kan. Sabar itu baik, gitu. Tapi, kalau misalkan akhirnya, tuh kan, gue bilang juga apa, gitu, ya, kan. Nggak enak juga kayak begitu, kan. Akhirnya nanti kita muncul, lah. Apalagi kalau banyak ibu-ibu itu kan biasanya jadi baper, gitu, kan. Padahal saya udah ini lho, udah bantuin lho, saya udah begini lho, saya udah begitu lho, gitu. Tapi, akhirnya dia nggak komit, gitu, kan. Jadi, tapi kalau kita memiliki satu deadline, gitu, di kitanya sendiri, karena kan memang kita itu nggak gampang untuk merubah orang lain. Bahkan mungkin kita nggak bisa merubah orang lain, gitu, kan. Tapi yang kita bisa lubah itu cara kita melihat orang tersebut, gitu. Cara kita untuk melihat situasi tersebut. Kalau memang kita melihat kayaknya nggak progres, yaudah, artinya saya harus membuat keputusan. Saya akan cari, nih, orang lain. Nah, kayak gitu. Jadi, biar kita suruh dia... Nah, jadi, Bapak dan Ibu, sebetulnya di dalam bisnis direct selling ini ada tiga kategori member. Ya, itu 80% mereka itu adalah user, gitu, kan. Sama seperti kita dulu mungkin awalnya kita memulai, kita sebagai user, kita suka banget dengan produknya, kita cinta banget dengan oilnya, gitu. Kita bener-bener membutuhkan oil itu udah seperti kebutuhan primer kita, gitu, kan. Setelah kebutuhan utama, oil itu udah jadi kebutuhan yang juga sangat erat dengan keseharian kita, gitu. Jadi, memang kalau kita bisa kategorikan dari 100% member kita itu 80% adalah user, gitu, kan. Dan 15% itu adalah seller. Seller itu penjual. Bisa jadi mereka sudah berada di rank yang cukup tinggi, tapi sebenarnya mereka itu adalah seller, gitu, ya. Nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu perhatikan, seorang seller itu memiliki ciri-ciri khusus, gitu. Ciri-ciri khususnya apa? Kalau misalnya ada produk discount, wah, dia pasti akan luar biasa, tuh, pertumbuhannya. Atau kalau misalkan ada promo, nah, dia pasti langsung paling ada di garda paling depan, tuh, kalau ada promo. Atau misalnya kalau ada program-program yang menarik, gitu, ya, ada hadiahnya, ada rewards-nya, nah, dia pasti akan berada paling depan. Itu adalah ciri-ciri seller. Seller itu bisa nggak untuk sampai ke rank yang tinggi? Bisa, bisa banget. Bisa banget. Mereka sampai ke rank yang paling tinggi pun mereka bisa. Tapi, ya, mereka tipe kalian seperti itu. Nah, sedikit banyak juga tipe seller ini. Mereka adalah orang yang cukup suka komplain kalau misalkan hal-hal berkaitan dengan produknya OOS, gitu, kan, atau misalnya dia kehabisan produk-produk favorit, atau misalnya tipe seller akan gerah dengan hal-hal seperti itu. Jadi, kalau Bapak dan Ibu memiliki member, coba dicek, coba dilihat-lihat, kira-kira mereka ini termasuk kategori yang mana. Nah, 5 persen yang leaders. Jadi, dari total member yang kita punya, paling banyak itu 5 persen yang menjadi leaders, gitu, kan. Jadi, kalau Bapak dan Ibu memiliki, katakanlah, 80 orang itu adalah user. Ya, kan, sekitar 15 orang itu seller. Paling banyak 5 yang merupakan leader, gitu. Tapi, menariknya apa? Coba kalau misalnya kita balik, gitu, kan. Kebayang nggak kalau misalkan 80 persen itu adalah leader, terus siapa yang beli, gitu, kan. Susah juga ya, semua orang jadi leader, terus siapa yang beli, kan. Nggak mungkin juga. Karena memang itu sudah, apa namanya ya, seperti secara naturalnya terjadinya seperti itu, ya. Jadi, di dalam bisnis ini, ini adalah ratenya yang sering terjadi, gitu, ya. Nggak cuma di company kita, tapi di beberapa tempat lain juga lebih kurang seperti itu, gitu. Jadi, banyak memang orang yang menjadi user, seller, dan leader, gitu. Dan apa yang perlu kita, apa namanya, yang perlu kita perhatikan sebagai leader, gitu, ya. Yang perlu kita perhatikan adalah kita, kita coba identifikasi. Ini dari member saya, yang mana sih yang memang termasuk user, gitu. User, apakah user itu belanjanya hanya sedikit? Belum tentu. Bisa aja kita punya user, tapi mereka punya OGV-nya lumayan besar. Kenapa? Karena memang mereka konsumtif, ya, kan. Misalnya dia user buat keluarga, buat suami, buat anak, kemudian buat orang tua, buat mertua, mungkin buat keluarga-keluarganya, gitu, kan. Jadi, seolah-olah dia bisa, kalau kita tidak peka dalam mengidentifikasi, bisa kita melihat dia, kita lihat, oh iya, ini bagus nih, dia enroll-nya lumayan. Terus, habis itu OGV-nya juga bagus, potensinya nih, bagus nih, gitu, kan. Kita mengkategorikan dia ke dalam leader, gitu. Kita mau jadi ide, jadi core team, gitu. Padahal, kalau kita lebih detail atau lebih dalam lagi, identifikasi, ternyata dia sebenarnya adalah user, gitu. Ya, kan. Dia user yang memang belanjanya banyak, gitu, kan. Atau misalnya Bapak dan Ibu lihat lagi, oh, Bapak dan Ibu dapat satu member baru yang dalam waktu cepat banget, dia bisa enroll-nya banyak, OGV-nya juga langsung tinggi, gitu, kan. Terus, kita melihat, oh, ini kayaknya ini leader nih, ini benar-benar, ya. Padahal sebenarnya bisa jadi dia itu seller, gitu, kan. Nggak apa-apa sih, bagus juga, seller juga bagus, gitu. Artinya memang tiga kategori ini harusnya ada di dalam grupnya Bapak dan Ibu, gitu. Bahkan kalau bisa di dalam setiap leg, masing-masing dari tiga kategori ini harus ada di situ, gitu, kan. Karena kalau misalnya kita di dalam satu leg itu, biar leg-nya itu benar-benar strong, gitu, ya. Leg-nya itu benar-benar kuat, gitu. Kita pastinya butuh ada leadernya, ada sellernya, ada usernya, gitu. Jadi, satu kaki itu proporsional, gitu, jadinya, kan. Nah, di kitanya nih, kalau misalnya kita mengidentifikasi dengan tepat, gitu, kan, maka kita bisa menempatkan mereka itu di kategori yang sesuai dengan dirinya, gitu. Jadi, artinya apa? Kadang-kadang kayak gini, saya mendengar curhatan dari leaders. Saya undang ke kelas, nggak juga datang. Kalau misalnya kita mau ajakin begini, nggak juga, tapi dia enroll, tapi OGV-nya bagus, gitu, ya kan. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa peka dalam mengidentifikasi, akhirnya kita udah tahu, oke, mungkin kan memang bukan leaders, kan, karena dia OGV oke, dia enroll, ada, gitu, ya kan. Bisa jadi, dia memang sebenarnya adalah seller, gitu. Jadi, kita coba klasifikasikan dia, kita masukin dia ke grupnya seller, gitu. Ya kan. Kalau Bapak dan Ibu punya grup kayak gitu, seller, gitu, kan, Bapak dan Ibu di situ menawarkan mereka sesuatu hal yang menarik, mereka pasti akan aktif. Karena itu, jadi kita kayak ibaratnya kita punya kategori grup-grup masing-masing, dan kita tahu apa sih yang mereka suka, gitu. Sehingga kita bisa memberikan mereka sesuatu hal yang sesuai dengan kebutuhannya. Kita memperlakukan mereka sesuai dengan yang mereka mau, gitu. Kalau misalnya saya punya satu grup yang isinya adalah user, gitu, kan. Kalau misalkan saya bilang, kita lagi ada silver bound bonus nih, kalau kamu upre, kamu bisa dapat dolar, loh. Nah, buat user, ya itu nggak menarik dong, karena kan, ya nggak menarik, ngapain, gitu. Karena kan dia nggak pengen jadi leader, ya, nggak pengen build bisnis juga. Even mungkin buat dia duit bukan kebutuhan, gitu, ya. Maksudnya, dia udah punya cara lain untuk menghasilkan duit. Tapi kalau misalkan di sana kita menawarkan produk, gitu, kan, yang memang lagi oke, yang dia memang lagi butuh, nah, mereka pasti akan langsung makan di baratnya, gitu, ya kan, yang kita kasih. Atau misalkan dia berada di grup, kita sudah identifikasi ini grup, ini seller nih. Kita udah tahu apa sih yang disukain sama seller, gitu. Jadi, pada saat kita melemparkan sesuatu, sesuai dengan yang mereka mau, even mereka pun akan happy, kayak, ih, leader saya ngerti banget sama saya, ya, gitu. Yang dia kasih ke saya, pas banget, emang yang saya mau, gitu. Ya kan, jadi, kalau kita punya grup yang emang leaders, yang ini yang kita bisa kategorikan sebagai core team, ya, yang memang kita lihat orang yang, apa namanya, yang memang mau kita jadikan future leaders kita, gitu, kan. Nah, jadi kita bisa memberikan mereka juga, ibaratnya, kalau makanan yang lebih berat, yang memang sesuai dengan porsi mereka, gitu. Karena, kalau misalkan Bapak dan Ibu punya orang yang sebenarnya dia itu cocok buat jadi leader, gitu. Tapi, karena kita tidak melihat mereka, karena mungkin secara OGV-nya, dan secara keaktifannya, belum ke-detect, gitu, kan. Tapi, kita kasih mereka selalu promo-promo, atau misalnya kita kasih mereka hal-hal yang disukain user, atau disukain seller. Buat dia itu kayak, dia kayak ngerasa kayak, kenapa saya dikasihnya makanannya yang begini, ya, saya butuh sesuatu yang lebih berat, makanan yang lebih berat, kayak gitu. Jadi, nggak ketemu juga, gitu, kan. Tapi, pada saat kita sebagai leaders, memiliki insting, memiliki kepekaan, mengidentifikasi, dan kita tempatkan mereka sesuai dengan kategori-kategorinya, jadi, kita bisa memperlakukan mereka juga sesuai dengan, apa namanya, sesuai maunya dia, dan memang sesuai dengan kapasitasnya, gitu. Jadi, mereka pun juga senang, mereka juga merasa happy, gitu, kan, karena mereka diperlakukan sesuai dengan maunya, kitanya juga nggak jadi kesel, gitu, kitanya juga nggak jadi baper, karena memang kita bekerja dengan orang yang sudah sesuai, gitu, dengan porsinya masing-masing, gitu, kan. Kalau kita memang pada akhirnya melihat, tapi leaders-nya cuma sedikit, cuma ada lima orang, gitu. Nggak apa-apa, gitu, kan. Kalau Bapak dan Ibu punya lima orang, yang benar Bapak dan Ibu udah bisa jadi diamond, kok, yang living, ya nggak. Buat jadi RC ini juga butuhnya enam doang, kan. Jadi, sebenarnya, yang penting kita bisa terus melakukan prosesnya, gitu, ya. Enroll, kita aktif, kita retention, kita identifikasi yang mana buat uprank. Itu udah adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan di bisnis ini, gitu. Jadi, nggak ada cara yang salah. Semua cara yang Bapak dan Ibu lakukan benar. Hanya saja kalau Bapak dan Ibu sudah semakin sering melakukannya, akan lebih peka, gitu. Instingnya akan lebih peka untuk lebih cepat mengidentifikasi, oh, ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini, kayak gitu. Jadi, kita bisa memberikan treatment juga yang sesuai, kayak gitu. Kalau sudah bisa melakukan hal itu, Bapak dan Ibu pasti bisa uprank terus di yang living, ya, kan. Nah, ini ada satu quotes dari Jay-Z, ya. Jadi, kalau misalkan ini dalam hal membeli, gitu, ya. Kalau kita nggak bisa beli itu dua kali, berarti sebenarnya kita nggak mampu beli. Kalau misalnya kita coba analogikan ke dalam bisnis ini, artinya, kalau kita bisa develop satu leaders, karena kan seorang leaders itu harusnya dia create another leaders, ya. Kalau misalnya kita kan bukan artis yang kita create followers, yang ngikutin kita, tapi kita leaders yang kita create leaders, gitu. Karena kalau Bapak dan Ibu mau uprank, pastinya Bapak dan Ibu dengan cara juga create leaders, gitu. Jadi, memang kerjasama. Artinya apa? Pada saat Bapak dan Ibu memiliki satu journey atau satu pattern untuk bisa develop support team-nya untuk menjadi leaders, ya kan, kalau cuma bisa satu kali, mungkin itu keberuntungan, gitu, kan. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu memang melakukannya dengan perencanaan dan memang secara intensional, gitu, kan, artinya kita bisa melakukannya sekali, kita bisa lakukan dua kali, kita bisa lakukan tiga kali, kita bisa lakukan empat kali, kita bisa melakukannya, karena kita memang tahu bagaimana caranya, kayak gitu. Jadi, itulah sharing-sharing tentang core team hari ini, gitu ya. Ini sekarang jam empat. Nah, untuk materinya sudah selesai sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu dan kakak-kakak semuanya yang sudah bergabung di sharing-sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan semoga semuanya juga tetap sehat, ya, walaupun di rumah saja kita tetap semangat. Kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, boleh kita jawab tiga pertanyaan mungkin, ya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ibu Citra, bisa lihat kolom chatnya atau butuh bantuan? Bisa, bisa lihat kolom chatnya. Cuma sejauh ini, oh, ada pertanyaan nih, Mbak, core team itu harus level pertama. Nggak harus level pertama. Core team itu adalah orang yang Ibu dan Bapak bisa lihat, bisa identifikasi, memiliki karakter yang tadi, ABCDE. Ya kan? selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.